keren ini tempatnya dan bersih ke Vespa gak kotor-kotor mesin Vespa itu kotor tapi gak kotor-kotor amat oke nah memanfaatkan apa namanya ya sampah bisa dikatakan sampah plastik kei 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 cek wan wan kenapa rem ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh woy akhirnya kita jalan-jalan lagi naif Vespa nih jalan-jalan tampan jalan-jalan ganteng aku mau ke ini hari ini bih rencananya bih mau buat stiker bih dibagikan ke teman-teman karena kemarin banyak tanya habis sudah mau menyatakan di percetakan murah-murah kalau ininya aku mau berbagi cerita tadi sudah rekod sebagian bukan cerita berbagi tips tips banyak yang tanya seberapa banyak nih kita harus ngasih oli ke Vespa kita oleh samping itu bih banyak yang tanya banyak yang gak tau sebenernya itu banyak sudah review tapi aku mau berbagi tips karena aku lihat gak ada yang mirip gak ada yang sama caranya karena aku udah pada dari Pak Misjil punya kemarin nah 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 untuk Vespa Vespa biasanya kita kalau Vespa baru dulu sebelum digress apa-apa gitu memang 2% dari ininya dari dari berapa liter liter bensin kita yang iniin beda lagi kalau kita pakai Pertamak itu agak dibanyain karena oktanya tinggi kan si Pertamak itu kayak aku kemarin itu pohonas mesin kurang banyak ternyata waktu aku pasir putih kemarin pakai Pertamak aduh benjerit-jerit Vespa kepanasan karena jaman Vespa dulu mungkin belum ada Pertamak ya jadi kalau pakai Pertamak atau Pertamak dibanyain lagi lebih dari 2% ininya nah gimana caranya biasanya kita ada ininya nih ee takaran gitu takaran Vespa enak gitu cuma 5 ribuan kayaknya kalau beli tuh cuman kalau pakai itu kadang jorok bi jorok banget kadang bisa dikatakan jorok kalau kita enggak bersih itu jeleber-jeleber kemana-mana nah dikasih ilmu sama Pak Misjil ini penampakannya seperti ini ilmu dari Pak Misjil nah ini dapat ilmu dari Pak Misjil ee cara kreatif Pak Misjil ngakali nih biasanya temen-temen Vespa itu kan jerembet-jerembet di dalam ini sering kotor-kotor banget nah tapi ini harus ada memang ketika kamu punya Vespa kamu harus bawa Vespa bed kemana-mana biar enggak kotor bagasi ini gara-gara oli samping nah dikasih nih trik dari Pak Misjil biar enggak jerembet-jerembet ke itu ke situ ke bawah awas biar enggak jerembet-jerembet jadi pakai tempat bekas oli samping dengan cara ditutup seperti ini ini karyanya Pak Misjil kemarin videonya kede let me kemarin waktu Pak Misjil ini presentasi nah ini tutupnya Pak Misjil buat dari selang bekas selang bekas dibakar ujungnya ini ujungnya dibakar supaya tidak numpah nih bikinnya tutupnya keren kan keren ya Pak Misjil ini tempat oli bekas oli mesin seberapa banyak kamu harus ngisi wah kotor ternyata kalau PX ini kan sudah ada oli oli ini oli sampingnya bawaannya ini aku tapi tetap isi pakai manual karena apa takut lupa karena ceknya kan susah nih enggak ada kayak fixern ada pengecekannya gitu kan ini enggak ada jadi kita harus lihat loh ada apa enggak apa enggak daripada lupa aku jadi tetap pakai tambahan oli samping nih oli ini kalau orang-orang kan pakai takaran alat takaran itu nah ini trik dari Pak Misjil tapi dengan cara ini kamu bisa lebih hemat lagi tidak usah ngeluarin uang 5.000 dari tempat botol bekas oli mesin bisa dibuat gitu nah gimana caranya nakar kan pakai filling loh pakai filling 1 liter bensin berapa banyak nih berapa cerotan nih nah gitu kan kamu pertama-tama setelah dipindah nih ke sini dicoba ke itu ke takaran itu cerot cerot seberapa seberapa besar tekananmu keren ini tempatnya dan bersih ke Vespa enggak kotor-kotor mesin Vespa aku kotor tapi enggak kotor-kotor amat oke nah memanfaatkan eh apa namanya ya sampah bisa dikatakan sampah plastik ya oli ya Allah nah dari oli mesin bi maaf dari oli mesin kita masukin oli samping nih tempatnya itu kan ada moncongnya tuh cuman belum ada tutupnya kita modif lagi kasih tutup pakai selang selang kita bakar ujungnya gitu kan supaya tidak mengotori bug bug-bug ini bug-nya Vespa nah biasanya jeleber-jeleber kemana-mana kita memang anak Vespa wajib nih hal wajib di dalam kota itu selain peralatan adalah serbet serbet biar tidak kotor biar tidak jelembret kemana-mana namanya oli itu jadi kita harus sedia serbet untuk supaya jadi jelembret kemana-mana nah salah satunya juga pakai ini tinggal dicrot doang nah untuk takaran awalnya gimana caranya berapa kali cerot nih berapa kali cerot berapa kali tekanannya kan kita yang sendiri yang tahu aku maaf ya agak jelebet ngomongnya memang gitu berapa banyak eee ini oli yang kita kasih takarannya gimana nah pakai takaran gitu bi jadi tekanannya kita atur sendiri tekanan berapa pakai takaran itu serot 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 nah tiga kadang empat itu sudah masuk jadi kalau satu liternya satu liternya bensin kita berapa kali cerot kita tahu kita sendiri yang paham jadi ditakar-takar sendiri gitu jadi biar da da ini pakai feeling pakai perasaan mau pakai ucuk pakai oli pakai perasaan ngisi oli pakai perasaan aduh ini kayaknya ini nah salah satunya pakai itu efektif banget tidak kotor tidak ada jelen berat-jelen berat dari oli karena tertutup rapi tertutup rapat tidak ada oli kemana-mana habis ngisi bensin kita akan kotor karena bekas oli itu tumpah dari tempat takaran itu tumpah nih masih ada sisa bensin terus miring numpah kotor lah gitu kan ya harus sering-sering rajin dong rajin bersini tapi ini cara dari Pak Misjo biar da kotor nah pakai botol bekas oli mesin nah gitu keren sekali efektif kayaknya belum ada nih aku lihat di YouTube kayaknya belum ada ya kalau ada ya maaf aku belum sampai lihat itu tapi cara ini efektif banget aku rasa karena itu tidak kotor tidak kotor ke ini ke bug tidak ada jelen berat-jelen berat lagi tapi tetap kasih serbaid karena itu adalah oh alat majib bukan alat sih apa sih kewajiban kita sebagai anak Vespa bawa serbaid kemana-mana itu takutnya mogok di jalan panas kan bermanfaat banget tuh namanya serbaid gitu jadi itu adalah triksnya eh bagaimana caranya oli samping kita tidak jelen berat kemana-mana banyak inspirasi-inspirasi dari teman-teman YouTube untuk aku karena aku meskipun aku pengendara Vespa lama cuman aku udah paham sama sekali tentang mesin tapi setelah lihat YouTube banyak ilmu ketemu teman-teman Vespa banyak sharing wah lumayan nih ilmunya gitu kan yang harus kita tahu tentang Vespa itu udah asal naik terenteng-terenteng mogok di jalan moro-moro wah ya oke nanti aku kayaknya mau bagi-bagi stiker nyambi ini di jalan atau gimana nantilah ada ide kemarin coba sih bagi-bagi stiker di jalan gak ada kan ini aku buat dulu biar ada bahannya buat bagi-bagi karena stiker nyambi itu keren bi waduh kalian kalau gak punya waaa tidak apa-apa sih hak kalian enak hari ini sejuk banget sejuk banget suasana aku bersen ketemu anak Vespa nyapa tuh kan anak Vespa gitu emang jangan lupa like subscribe oke sekian dulu dari Mbi Channel makasih udah liat video ini sampai akhir kalau suka dengan Mbi Channel monggo di like di komen di apain dah asal jangan di apa asal jangan oke gak mau terimakasih sudah nonton video ini sampai habis jangan lupa like komen subscribe sebarkan ke grup WA keluarga bahwa ada channel yang seperti ini seperti apa seperti ini seperti apa seperti ini ya mbola oke makasih banyak ya Mbi aku sudah nyampe ini tadi agak kelewat emang biar durasinya panjang oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh